Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da Pemeriksa LDI TV yang berbahagia Pada kesempatan yang baik ini Saya akan menyampaikan materi Manfaat dan kepadolan Orang mencari ilmu Di dalam al-hadis telah dijelaskan Man arada dunya fa'alahi bil ilm Wa man arada al-akhirah fa'alahi bil ilm Wa man arada huma fa'alahi bil ilm Jadi masalah dunia Masalah akhirat Ini tentunya harus mempunyai ilmu Ilmu dunia ini perlu Di dalam mencari ilmu dunia Ini kita supaya mempersungguh Tidak seperti yang diceritakan di dalam pewayangan Kalau mbak Gong itu pernah sekolah ceritanya Begitu nyampe di sekolahan Ditanya oleh gurunya Gong, satu tambah satu itu berapa? Kemudian mbak Gong langsung pulang Begitu di rumah ditanya oleh romonya Halo Gong, kenapa masih pagi kok sudah pulang? Ternyata jawabnya guru saya itu bodoh Karena satu tambah satu kok ditanyakan saya Kemudian romonya ngomong gak begitu Gong Yang bodoh itu kamu Kamu kurang jeli di dalam mencari ilmu Maka disini saya akan menjelaskan bahwa Ilmu dunia itu perlu Hadapun ilmu agama ini wajib Di dalam hadir dijelaskan Rasulullah SAW bersabda Tolabul ilmi waridutun ala kulli muslimi Bahwa mencari ilmu itu wajib Bagi setiap orang Islam Di dalam mencari ilmu ini Kefadulannya sangat besar sekali Rasulullah SAW Telah bersabda kepada Abu Dhar Ya Abu Dhar Wahai Abu Dhar Seandainya kamu belajar ilmu Membaca satu ayat dari Al-Quran Ini lebih baik daripada kamu Sholat 100% Sholat 100% Ya Abu Dhar Seandainya kamu belajar Satu bab dari hadis Baik itu sudah kamu kerjakan Maupun belum kamu kerjakan Itu lebih baik daripada kamu Sholat 1000 rekaat Jadi kefadulan orang mencari ilmu ini sangat besar sekali Di dalam mencari ilmu ini menurut metode dari Sufyan Al-Sawri bahwa Awalul ilmi al-istimahu Di dalam mencari ilmu Yang pertama syaratnya harus mendengarkan Summal Insotu kemudian yang kedua Yaitu memperhatikan Summal Hiddu kemudian yang ketiga Menghafalkan Summal Amalu kemudian yang keempat Diamalkan Summal Nasru Kemudian yang kelima Itu disebarluaskan kepada seluruh manusia Pemeriksa LDI TV yang berbahagia Bahwa Orang yang punya ilmu Kemudian menyampaikan ilmunya Ini oleh Allah Oleh para malaikat Ini akan diberikan rohmat Allah memberi rohmat Kemudian malaikat ini Mendoakan rohmat kepada Orang yang menyampaikan ilmu Di dalam Al-Hadir disebutkan Sesungguhnya Allah Malaikat Kemudian ahli langit Ahli bumi Sampai Semut yang berada di lubangnya Ikan yang berada di Dalam air Ini Mendoakan Baik kepada Orang yang Menyampaikan kebaikan Menyampaikan ilmu Kepada seluruh manusia Jadi orang yang Mencari ilmu Orang yang Mempunyai ilmu Ini Kefadulannya sangat luar biasa Kemudian manfaatnya juga Sangat luar biasa Demikian Dari saya Dalam kesempatan yang Baik ini Mudah-mudahan Materi yang saya sampaikan ini Bisa bermanfaat Kepada Semua Pemirsa LDI TV Muka-muka Allah Baring Barakah Dari saya cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Klik like Jika menyukai video ini Dan subscribe Untuk mendapatkan Berita terbaru Dari LDI TV Alhamdulillahi Jazakumullahu Khairah Telah menonton Jika menyukai video ini Jika menyukai video ini Jika menyukai video ini Jika menyukai video ini Jika menyukai video ini